Intro Pemerintah Kabupaten Karimun menyalurkan bantuan kepada nelayan di wilayah Kabupaten Karimun Bantuan yang diserahkan oleh Bupati Karimun tersebut berupa alat tangkap ikan Yaitu berupa 5 unit kapal pompong berkapasitas 2GT, 32 sampan bermesin ketinting, serta puluhan utas jaring ikan dan udang Bantuan yang diberikan tersebut merupakan program dari pemerintah yang wajib diberikan kepada seluruh masyarakat Tidak terkecuali para nelayan sebagai bentuk pelayanan dengan anggaran yang dialokasikan melalui APBD Kabupaten serta DAK tahun 2018 Sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dengan harapan mudah-mudahan nelayan-nelayan ini dengan kita berikan alat tangkap ini Mudah-mudahan penghasilannya bertambah, ekonominya semakin baik dan tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan Dan pada akhirnya dapat memberikan pendidikan bagi anak-anaknya dan juga kesehatan bagi anak dan keluarganya Itulah tujuan kita Bupati Karimun Awnur Rafiq menjelaskan, selain menyerahkan 5 pompong, 32 unit sampan ketinting untuk nelayan sekabupaten Karimun Alat tangkap jaring, nelayan pintu air, nelayan juga mendapatkan asuransi kecelakaan dari Jasindo Dimana jika ada korban meninggal mendapatkan 200 juta, serta yang kecelakaan mendapatkan 40 juta rupiah Ambar nelayan asal buru sangat senang dan berterima kasih kepada Pemkap Karimun Dimana telah mendapatkan santunan kematian orang tuanya sebesar 200 juta rupiah Pemberian pemerintah ini, Alhamdulillah, saya selalu ketua masyarakat nelayan merasa bangga, bersyukur Bersyukur karena ada tindak lanjutnya daripada pemerintah Sebelumnya Pak seperti apa mungkin? Sebelumnya kami menggunakan sampan kayu Kalau sampan kayu dulu kami cuma itu, kalau 6 bulan paling-paling direhab lagi Dengan itu ada bantuan ini kami selalu masyarakat nelayan bisa terbantu ekonomi kami Pada tahun 2017 silam, pemerintah Kabupaten Karimun juga menyerahkan bantuan sampan ketinting sebanyak 50 unit Dan untuk tahun ini berkurang menjadi 32 unit Dari jumlah tersebut, penerima terbanyak berasal dari para nelayan yang berada di desa Batu Limau, Kecamatan Ungar Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau